Perjuangan saya di Kopijoni telah banyak menghasilkan Hadapi Parhat Abbas, Hotman Paris ungkap pengkhianat di Kopijoni Di tengah persetiruan dengan Parhat Abbas dalam kasus ikan asin Hotman Paris membongkar ada seorang mata-mata di kedai Kopijoni Mata-mata itu menurut Hotman Paris yang telah memenjarakan Fablo Binwa Dalam kasus virus Arafik ini adalah seorang pengunjung Kopijoni yang berhianat kepadanya Membela virus Arafik, Hotman Paris pun mengaku Siap memulai kasus ikan asin jilid 2 Alias kasus yang melibatkan dirinya dan Parhat Abbas Diketahui sebelumnya Hotman Paris diraporkan oleh rivalnya Parhat Abbas Atas dugaan unggahan Instagram Hotman Paris yang mengandung unsur pornografi Namun Hotman Paris telah melaporkan balik pihak-pihak yang menunungnya Hal itu terlihat dalam postingan terbaru di akun Instagram Hotman Paris ofisial Hotman Paris mengunggah foto saat berada di depan kedai Kopijoni Hotman Paris yang mengenakan topi berpose dengan mobil merah miliknya Di keterangan caption lagi-lagi Hotman Paris memberi sindiran pedas Ia menyebut bahwa oknum yang cemburu karena kesuksesannya Tangisan warga miskin di Kopijoni selalu membuat Hotman tidak tega nolak temu rakyat susah ini Tapi banyak oknum cemburu karena nama Hotman naik kayak meteor Tulis Hotman Paris Hotman Paris pun menyebut sudah membuat laporan soal kasus ikan asin jilid 2 ke Polda Metro Jaya Awas, Hotman sudah buat dua laporan di Polda Metro Bahkan mulai kasus ikan asin jilid 2 lanjutnya Tak hanya itu Hotman Paris mengaku sudah menganpongi sosok yang memata-matai dirinya Sosok itu dikatakan Hotman Paris menyusup ke Kopijoni dan menjadi pengunjung Hotman Paris pun menyebut bahwa pengunjung itu berhianat Ia pun sudah mengetahui siapa orangnya Terbongkar adanya mata-mata nyusup ke Kopijoni Yaitu pengunjung yang dulu sering datang ke Kopijoni Aku tahu siapa pengunjung itu Pengunjung kamu malu hianatin rakyat di Kopijoni Ada pengunjung Kopijoni jadi mata-mata Tutupnya Postingan Hotman itu pun ramai di komentari netizen Dukungan mengalir untuk pengacara 30 miliar tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!